Jadi Allah itu menginginkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat selain Allah. Dan Allah memberikan jalannya, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bahagia itu adanya pada yakin ke Allah, mematuhi apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, menjauhi apa yang Allah larang, itulah tempat kita bahagia. Jadi tidak usah iri, wah itu koruptor itu kartanya banyak, percuma. Tidak ada bahagia, koruptor itu pasti tidak bahagia, pasti. Kenapa? Karena maling mencuri itu perbuatan yang dimurkai Allah, pasti tidak bahagia. Wah itu mobilnya bagus, kalau orangnya dapat mobilnya tidak dengan cara yang benar, dan digunakannya tidak dengan cara yang benar, hanya untuk pamer, pasti tidak bahagia. Jadi tidak usah iri dengan tetangga yang rumahnya bagus, yang tasnya bagus, HPnya bagus. Tidak usah, karena bukan di sana kebahagiaan itu. Jelas hadirin? Tidak usah ngebanding-banding. Bahagia itu personal. Kalau kita menjadikan kesibukan kita jadi amal soleh, kita bakal bahagia. Punya sepeda sederhana, tapi penuh syukur dia bahagia. Punya sepeda bagus, selalu ingin yang lebih mahal, ingin yang lebih ringan, lebih bermerek. Tidak ada bahagianya itu. Jadi tidak usah ngebanding-banding dengan tetangga. Pertama, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang kedua, bahagia itu bukan pada dunia. Pada amal soleh. Jadi siapa yang paling bahagia, yang paling takwa namanya. Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling mulia itu berarti yang paling dibahagiakan. Jadi kalau kita kurang bahagia berarti kurang bertakwa. Jelas? Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV